hai 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 jadi gini ini saya mau silaturahim ya silaturahim ya jadi penasaran channel saya kan hampir dua tahun lah 2 tahun udah nggak aktif lagi menurut ibu ibu kan channel baru tapi udah namanya udah melonjak tuh gimana bisa sampai kayak gitu saya sebagai itu berlama tapi belum punya pandangan seperti apa yang belajar sama ibu tentang YouTube HP aja pun nggak bisa bener nggak bohong aku pengen lihat yang nonton berapa dibaca aku rumah tanya sama kintasin nonton tambah apurung baik-baik-baik terus bikin channelnya itu dari tahun berapa nih Hai bulan-bulan rumah namanya berarti sisi bulan Juni-Juni ya Juni Mei ya ini saya neke Hai kita yang kimber rolas 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 video rolas konten tiap hari upload mengurus yang pertama gue hari pertama upload ya lah Terus pengalamannya begini lho mas Yalah Gak ada yang nonton Belum kenal Belumnya mamet ya gitu jenronnya ya Yang nonton berapa sih Gak ada Terus Terus nonton Terus cinta Yang disini tuh lho Ada orang Yang aku anak-anak disini Ayo pada nonton Anak-anak puluh Terus sampai Sampai satu minggu tuh udah hampir Seratus yang nonton Terus yang subscribe itu baru Ada dua puluhan lah Terus Lama-lama naik juga mas Berarti sejak Kedatangan si Gondrong Labanan gitu ya Sebelum mas Gondrong datang sini tuh Subscribe baru Sekitar 400 lebih lah Sejak Pagi-pagi sarapan Nah disitu Kita diajarin ngedit Terus ditayangkan Yang pertama udah seribu Langsung seribu Dalam Dua setengah pak Oke jadi Tadi saya habis wawancara Sama Di Yunge Mamet Dia gak sibuk juga Dia Jualan di warungnya Hubung sayang Ke disini Tamu Dan saya Ternyata Ada punya Temen Di desa Caur juga Dan alhamdulillah Tadinya sih Saya kesini Niatnya cuma Mau nyari rumput Ya berhubung Oh ternyata Rumahnya Yunge Mamet Ternyata masih Di jalurnya Temen saya Jadi Sekalian aja Mampir kesini Dan Saya tadi Kesini juga Main Sama Habis jalan juga Tapi Tadi belum dapet Apa-apa Tadi sempet Dapet ibu Dan Dan Ntar kita Coba jaring lagi Barangkali ikannya Udah pada naik ya Jadi gini Sampai Tadi nanya Apa ya Nanya Pengalaman Tentang Youtube Sampai Yang udah Dua tahun Nenai Mungkin Sampai Waktu Dua tahun Sampai Sini Ini Aku juga Tadinya Enggak Gak kepikiran Mau bikin Youtube Terus Saya Tadi Cerita Subscribe Baru Sekitar 300 300 400 Terus Nyampe 1700 Pertama Itu Anakku Yang Yang Kamera Sinta itu Mak Naik kakek Banget Mas Gondrong Lihat Ya Ini Sampai Kan Naik Naik Banget Terus Naik Naik Tiap Hari Itu Naik 1500 1000 Terus Yang Nonton Juga Banyak Banget Sampai Yang Nonton Itu Yang Perpisah Aku Kaget Itu Sampai Sekarang Udah Mau 100 000 Bayanya Syukur Alhamdulillah Bu Ada Rezekinya Sampai Kampung Mas Gondrong Bukan Suma Untuk Saya Tapi Yang Datang Sini Kan Banyak Sampai Sana Penuh Sana Penuh Bener Ya Bukan Saya Tok Yang Dikasih Ilmu Tapi Semuanya Yang Datang Dikasih Ilmu Terus Untuk Sama Si Rockstar Petualang Itu Kenalnya Dari Mana Kenalnya Katanya Dulu Liliknya Waktu Anakku Masih Kecil Kecil Udah Sering Kesini Udah Sering Lihat Anakku Yang Nomor Dua Sama Yang Nomor Tidak Mas Amin Sama Mas Yugo Terus Sekarang Dimana Kan Waktu Kemarin Mas Amin Pulang Juga Kamu Kenal Itu Nggak Min Terus Dia Nginget Oh Iya Dulu Waktu Aku Kecil Kayak Nginget Anu Lilik Itu Katanya Namanya Lilik Lostar Lostar Iya Disebut Dari Nama Jandron Nya Terus Tanpa Sengaja Bawa Di Dulu Masih Kecil Terus Bawa Mamet Sama Sekarang Sudah Seperti Keluarga Jadi Sekarang Si Mamet Sama Si Adi Satu Pasangan Sekarang Jadi Kadang Sakit Yang Satu Nggak Sakit Terus Si Ibu Punya Anak Amet Anak Nomor Lima Berarti Ibu Punya Berapa Bersaudara Ini Anak Lima Terakhir Berarti Si Mamet Terus Si Kakak Kakaknya Sudah Berkeluarga Semua Belum Nomor Satu Yurita Yang nomor Dua Kerja Yang nomor Tiga Tukang Bebek Yang nomor Empat Masih Sekolah Yusin Tidak Tani Yang Kok Tani Kok Tani Terus Dagang Dagang Buat Canggilan Gitu Ya Ternak Juga Tani Disini Juga Lagi Kato Mas Alam Nih Kadang Bonjir Langsung Serang Mas Banyak Kalau Mas Bontong Disini Air Asin Mas Lima Hari Ada Satu Ningguan Ini Udah Kayak Mau Kembali Semula Adem Yang Sali Mas Mas Alhamdulillah Di tempatnya Ibunya Mamed Atau Biung Mamed Alhamdulillah Disini Dia Jual Langkah Langkah Lampak Mamed Ya Bisa Sukses Amin Amin Jangan Lupa Nih Yang Belum Subscribe Ibunya Mamed Biung Mamed Ya Jangan Lupa Di Subscribe Nya Punya Si Yonge Mamet Ya Ada Kelalan Ke Diser Nah Ini Bingung Kadang-kadang Ngomong Jawa Indonesia Madan Kagok Padahal Mas Yonge Benek Ngonten Ngomongnya Jawa Ngapak Yang Cinta Urung Pinter Geli Ngedit Jadi Kadang-kadang Samburan Di Yonge Tenggit Hibur Hibur Di Masyarakat Yang Dimana Manalah Ya Di Jaman Covid-19 Ini Kan Banyak Orang-orang Pengamduran Jadi Biungnya Mamed Sangat Luar Biasa Jadi Disini Dia Bisa Memanfaatkan Bikin Konten Dan Alhamdulillah Disini Didekat Sungai Siaur Sayang Baya Jadi Bisa Bikin Konten Langsung Dan Hampir Tiap Hari Upload Jangan Lupa Ya Tiap Hari Upload Soalnya Mancing Mancing Dapat Terus Dimasak Buat Sarapan Nanti Cari Apa Lagi Dimasak Buat Makan Sia Jadi Waktunya Sangat Luar Biasa Jadi Gak Ada Waktu Yang Terguang Sia Sia Biat Motivasinya Waktunya Jangan Sia Sia Apalagi Yang Mudah Mudah Yang Lagi Pemula Seperti Biungnya Mamed Ini Yang Mending Tetap Semangat Yang Terus Apa Ya Bikin Kontennya Yang Menghibur Banyak Menginspirasikan Usyarakat Itu Ya Seperti itu Ura Pinter Ngomong Mas Ya Pada Baik Aku Juga Pada Baik Intinya Seperti Itulah Jadi Buat Menuntun Kedepannya Syukur Syukur Kayaknya Sih Mungkin Tahun Ini Bisa Jadi Trending Juga Soalnya Saya Lihat Di Youtube Sangat Luar Biasa Sekali Trafiknya Dan Ya Kalian Juga Tahu Sendirilah Gimana Perkembangan Youtube Dia Untuk Bapak Bapak Sama Kerjanya Sama Ya Tanik Jadi Keluarga Seperti Ini Mas Yang Kerja Ada Yang Sekolah Sampai Lulus SMA Mau Sekolah Lagi Udah Nggak Mau Terus Kerja Di Kota Udah Pernah Tapi Sekarang Mulai Gini Topik Pulang Pulang Tanyain Mau Apa Si Mbak Won Bawon Iyan Derap Apa Mau Ngangon Meri Bebek Jadi Aku Pagi Udah Beres Udah Masak Leseh Aku Yang Bantu Mas Yugo Itu Kadang-kadang Juga Ngangon Itu Bikin Konten Mas Ambil Mas Kuhu Kemarin Dapet Tapi Belum Ditayangi Kemarin Dapet Gabus Gabus Gede Untuk Pemirsa Jangan lupa Tonton Katanya Dia Mau Upload Yang Katanya Dapat Gabus Besar Katanya Jalan Juga Mas Jalan 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 Mamed Mamed Baja Jangan Baga Bagi Cari Ikan Saya Juga Dulu Di kampung Saya Juga Sering Mancing Ikan Sering Kesawa Tapi Gak Tau Sekarang Berhubung Mungkin Jamannya Udah Berubah Ya Kamu Saya Sudah Bener Bener Enggak Ikan Sini Kolong Sini Masih Ada Ikannya Tadi Mamed Dapat Dikolong Nah Seperti Itu Iya disini tuh masih ekonominya juga termasuk masih melimpah lah ya jadi hasil bumi nya masih sangat luar biasa buat kalian yang penasaran sama Yonge Mamet ya jangan lupa nih mampir ke warungnya di Google Maps di sini udah pasang titik yaitu Rockstar petualang bestcamp ya jadi di sini bestcamp nya Rockstar petualang bener kan jadi jangan lupa saksikan terus channelnya Ibu Mamet biar ibunya Mamet berhasil sama sampai akan jaduk di subscribe gampang kalau punya saya mah ntar juga lagi apa ya lagi milih konten lagi soalnya kan dari awal saya juga pertama saya bikin konten itu emang berantakan Bu pertama saya bikin konten dari 2015 itu cuma iseng-iseng suka ngedit aja jadi juga ada istilah pengen bikin konten itu enggak ada cuma senengnya ditaja dari dari dulu makanya saya upload di YouTube dan Alhamdulillah pas 2000 berapa 2017 punya saya udah dimonetasi tapi berhubung saya sibuk di kerjaan saya kan dulu kan di Jakarta kerja di Jakarta dan sekarang 2020 akhir saya memutuskan untuk di kampung di kampung dan yang kayak gitu pengen buka usaha kecil-kecilan lah jadi saya sekarang di wedding itu foto-foto wedding itu sama dekorasi terus berhubung sekarang bulan api jadi kita nggak ada kegiatan sama sekali Iya belum YouTube lagi jadi iya daripada waktunya kebuang sia-sia itu makanya saya nyobain YouTube lagi dah gitu barangkali ini rezeki saya sedangkan tahu sendiri saya udah recent dari pekerjaan saya juga berusaha gitu gimana masih kehidupan di kampung itu kayak gimana ya pengen pengen ngerasain itu seorang di perantauan udah lama juga di kampung ya memutuskan untuk tetap di kampung tetap keluarga Mas Alhamdulillah belum belum ya biasanya kalau bikin konten itu siang-siang itu jam berapa ya enggak pastinya enggak pasti iya kadang Sinta sekolah juga iya itu punya ngedit masih Sinta itu Iya kita juga namanya ngedit lagi masih belajar Iya ngedit diajarin sama Mas Bondrong sampai sekarang baru berapa hari lah diajarin ngedit langsung ngedit langsung habis ngedit itu langsung sayang-sayang ini untuk daerah siaur ini itu maksudnya ya terima kasih untuk daerah siaur ini ya kita kadang-kadang jauh-jauh dari mana gitu mau main kesini kadang-kadang takutnya enggak ada sinyal nyasar-nyasar kayak tadi saya juga sempat nyasar juga karena pemotongan jalan juga banyak perbaikan jalan jadi ya buat apa ya gua jaga-jaga aja maksudnya jangan sampai kalian ntar main mau main kesini itu nyasar-nyasar ya oke cukup sekian wawancara saya jangan lupa subscribe ya untuk like-nya dan jangan lupa tonton terus videonya Yunge Mamed itu sangat menginspirasi sekali buat kalian-kalian yang masih pemula saya juga termasuk masih pemula ya karena saya dulu berhenti sampean ya sampai sempat berhenti sampai dua tahun lebih kalau nggak salah ya jadi tetap pantengin channelnya Yunge Mamed Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh